Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobaha lkhair Kefa halukum Nah, hari ini Usada akan mereview materi yang kemarin Masih ingat anak-anak? Kemarin anak-anak sudah menulis Gosa kata tentang perkenalan Dan juga kemarin sudah mengerjakan tugas Yaitu materi kiro'ah Dan juga kemarin Usada juga lihat tulisannya anak-anak Nah, hari ini Usada akan mereview semua Diperhatikan ya videonya Kita lihat percakapan antara Hanif dan juga Ali Assalamualaikum Jawabnya waalaikumsalam Kefa haluk Masih ingat kata-kata haifa haluk Apa artinya? Yaitu apa? Kabar jawabannya Ana bi khairin walhamdulillah Saya baik-baik saja Alhamdulillah Kemudian Hanif bertanya Man huwa ya Ali Siapa dia wahai Ali? Kemudian Ali menjawab Hua Abi Dia adalah ayahku Kemudian Hanif bertanya kembali Man huwa ya Ali Siapa dia ya Ali? Hia ummi Jawab Ali Artinya apa anak-anak? Dia adalah ibuku Sekarang kita akan mereview materi menulis Kemarin anak-anak sudah mengerjakan Maharoh kitabah atau ketampilan menulis Diperhatikan ya Nomor satu Kata Aina Tersusun dari huruf Alif Ditambah Ya Ditambah Nun Sama dengan Aina Nomor dua Kata Ana Tersusun dari huruf Alif Nun Ditambah Alif Lagi Sama dengan Ana Kata Anta Nomor tiga Tersusun dari Alif Nun Dan juga Ta Dibaca Anta Terakhir Kata Baitun Terdiri dari Ba Kemudian Ya Kemudian Ta Disusun menjadi Baitun Cukup sekian kita mereview materi hari ini Di rumah selalu belajar ya Syukron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton